Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata membuka rapat paripurna masa persidangan ke-2 tahun 2022 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap Ran Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 sidang dilaksanakan di ruang utama Gosana Kantor DPRD Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangu Praja Mandala. Acara dihadiri Bupati Badung, Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, para instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, para Direksi Perusahaan Daerah, para Tenaga Ahli DPRD, dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Badung. Bupati Badung Nyoman Giri Praste menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Badung yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan. Diharapkan pendapatan daerah tahun 2022 ini semakin maksimal, sehingga program yang tertunda dapat terlaksana sesuai harapan bersama demi kesejahteraan masyarakat Badung. Hari ini kami menyampaikan jawaban pemerintah Kabupaten Badung terhadap praksi-praksi, sehingga masukan yang konstruktif ini kita jadikan pendoman dan kita akan sepenuhkan bersama. Yang jelas ini semua demi untung kepentingan masyarakat Badung. Termasuk juga perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, kaitannya dengan penyertaan modal kami, penyertaan modal kami yang ada ke BPD nanti, itu kita akan menggunakan dana silpa. Kita menggunakan dana silpa daripada kita susah untuk mengelokasikan lagi membuat perencanaan, kita akan berikan penguat modal kepada BPD, sehingga hidup dan tumbuhnya perekonomian yang ada di Bali ini. Lebih lanjut, Giri Praste mengatakan APBD 2022 merupakan APBD kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Badung dengan DPRD Kabupaten Badung. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi sehingga DPRD bisa melakukan kerjasama bersama eksekutif. Sementara itu Ketua DPRD Badung Putu Parwate mengatakan jawaban pemerintah sudah jelas disampaikan dalam rapat paripurna kali ini. Jadi jawaban pemerintah sudah jelas bahwa apa yang disampaikan melalui pandangan praksi-praksi yang ada di DPRD secara konstruktif sudah ditangapi oleh Bupati, yang mana ada kurang optimalnya daripada pendapatan, kemudian bagaimana melakukan penanganan pajak, hutang-hutang pajak, kemudian bagaimana melakukan program-program yang belum dilaksanakan atau belum maksimal dilaksanakan. Dan nampaknya pemerintah sangat kooperatif sekali dan konstruktif dalam memberikan tanggapan. Semoga di tahun 2022 ini ke depan benar-benar pemerintah Kabupaten Badung clean government and good government. Putu Parwate berharap antara pemerintah dan Dewan dapat bersinergi dalam mewujudkan program serta visi misi Kabupaten Badung. Di tahun 2022 ini diharapkan pendapatan daerah lebih maksimal sehingga program yang tertunda dapat terlaksana sesuai harapan bersama. Dan program-program yang menjadi program mandatori dapat menjadi prioritas yang harus direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.